Assalamu'alaikum kita ke Translation Diary di kejadian 27 ya lalu terjadilah ketika Ishak sudah tua dan matanya telah rabun untuk melihat maka dia memanggil Esau anaknya yang sulung lalu berkata kepadanya detik-detik berkata inilah aku ini Esau ya dia berkata sekarang aku sudah tua dan tidak mengetahui hari kematianku maka sekarang ambillah senjatamu tabung panah dan pusirmu dan pergilah ke ladang lalu berburulah makanan bagiku goma ya dan masaklah bagiku makanan yang enak seperti aku sukai dan bawalah kepadaku supaya aku memakannya maka jiwaku akan memberkati engkau sebelum aku mati sedangkan Ripka mendengar pembicaraan Ishak dengan Esau anaknya Esau pergi berbur binatang buruan ke padang untuk mendapatkannya lalu Ripka berbicara kepada Yaakob anaknya dengan mengatakan yalah aku telah mendengar ayahmu berbicara dengan kakakmu ya kepada kakakmu dengan katanya bawalah hasil buruan kepada aku dan masalah makanan yang enak bagiku sehingga aku akan memakannya dan aku akan memberkati engkau di hadapan Adonis sebelum kematian ku itu ya petik dalam petik maka sekarang anakku dengarkanlah suaraku tentang apa yang kuperintahkan kepadamu aku minta pergilah ke kawanan domba ambillah bagiku dari sana dua ekor anak kambing betina yang baik yang masak ibunya ya dan aku akan memasaknya memberi makan yang enak bagai ayahmu seperti yang ia suka engkau harus membawanya kepada ayahmu dan biarlah dia memakannya dengan demikian dia akan memberkatimu sebelum kematiannya namun ya aku berkata kepada ribu ke ibunya lihatlah besok kakakku adalah seorang yang berpulus dengan aku halus mulus ya mungkin ayahku akan merapak aku dan aku akan jadi seorang penipu di matanya dan aku akan mendatangkan keristaanakan diriku dan bukannya berkat namun ibunya berkata kepadanya ataskulah kenistaan itu anakku hanya dengar gelas suara dan pergi ambillah bagiku lalu pergi lihat dia lalu dia pergi serta mengambil makanan serta mengambil dan membawanya kepada ibunya lalu ambil domba ya lalu ibunya memasak makannya enak sepertinya ayahnya gemari kemudian ribga mengambil bagian indah ke pinya esau anak selungi yang disimpan bersama di rumah lalu ia memakaikannya kepada Yaakob anak bungsunya mengenai kulit anak gambik bertina itu ia membalukannya pada kedua tangannya dan pada lehernya yang licin itu dia menyerahkan makannya enak dan roti yang telah dia masak itu ketahang Yaakob anaknya kemudian dia masuk mendapatkan ayahnya dan berkata ayahku dia menjawab inilah aku siapakah engkau anakku Yaakob berkata kepada ayahnya akulah esok anak selungmu aku telah melakukan seperti yang telah kau perintahkan kepada aku aku mohon bangunlah duduklah dan makanlah hasil buruanku dengan demikian jiwamu dapat dengan demikian jiwamu dapat memberkati aku lalu disap berkata kepada anaknya bagaimana engkau mendapatkannya dengan cepat sekali anakku dia menjawab oleh karena adonat Tuhan telah membuatnya tersedia di hadapanku lalu lalu kata isak kepada Yaakob mendekatlah sekarang dan bila aku merabamu anakku apakah anakku esok atau bukan maka Yaakob datang mendekati isak ayahnya dan dia merabahnya lalu berkata suaranya adalah suara Yaakob tetapi tangannya adalah tangan esok dia tidak dapat mengenalinya karena tangannya telah mirip berbulu seperti tangan esok saudaranya lalu dia memberkatinya namun dia berkata engkau kah ini anakku esok dia menjawab akulah dia jadi masih ragu sebenarnya lalu dia berkata bawalah dekat kepadaku supaya aku memakan hasil buruan anakku dengan demikian jiwaku dapat memberkatimu maka dia membawa dekat kepadanya dan dia memakannya dia membawakan anggur kepadanya dan dia pun meminumnya kemudian berkatalah disak ayahnya kepadanya mendekalah sekarang mencimlah aku anakku lalu ia datang dan mencimnya dia mencim bawa pakaiannya dan diberkatil dia dan berkata katanya katanya lihatlah bawa anakku adalah seperti bawa padang yang telah adonai berkati terkutuk demikian demikianlah terjadi segera ketika disak selesai memberkat Yaakob dan Yaakob baru sudah pergi dari depan disak ayahnya maka esok kakaknya pulang dari perburuan dia juga memasak makan yang enak lalu membawanya kepada ayahnya kasihan dia berkata kepada ayahnya ayahku bangunlah dan makanlah hasil buruan anakmu supaya jiwamu memberkati aku namun disak ayahnya berkata kepadanya siapakah engkau dan dia menjawab aku anakmu anak sulung mu esok disak terkejut dia dengan rasa kejut yang sangat luar biasa dan berkata lalu siapakah dia yang telah berbura seluruh dan telah membawanya kepadaku aku makan semuanya sebelum kau datang bukan aku telah memberkatinya sehingga dia tetap menjadi yang diberkati jadi sekali di ucapan ya bisa balik ya sabdo panditor ratu ketika esok mendengar perkataan ayahnya maka berteriaklah dia dengan teriakan yang sangat nyarin dan hatinya sangat pahit lalu dia memohon kepada ayahnya hati-hati ya para pria para ayah kalau bersabda atau berkata berkatilah aku juga bapakku dia berkata adini telah datang adini telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat dia berkata apakah orang menyebut namun Yaakob maka dia telah merampas tumitku ini dua kali dia telah merampas kesulunganku dan sekarang dia telah merampas berkatku dia bertanya juga tidakkah kau menyebutkan berkelan bagiku kebencian ya isak menjawab dan berkata kepada esok dia adalah aku telah menetapkan dia sebagai tuan atasmu dan aku telah memberikan semua saudaranya kepadanya sebagai hambanya aku telah membekali dia serta aku telah membekali dia dengan gandum dan anggur maka bagimu sekarang apalagi harus keperkuatan aku menarikan sekali ini esok berkata kepada ayahnya apakah satu berkati saja yang ada pada bapakku berkatilah aku juga bapakku dan esok menyarikan suaranya menyarikan suaranya lalu menang kemudian nisak ayahnya menjawab dan berkata kepadanya dia adalah jauh dari tanah yang sebur dan jadul embun di langit di atas akan di tempat kediamanmu penderitaan malamu engkau akan hidup oleh pedangmu dan engkau akan bayangin adikmu dan akan terjadi apabila engkau membebaskan diri maka engkau dapat mematakan kukunya dari leher ini ya wajar ya kebencian ter muncul maka Esa membenci Yaakob oleh kata berkat yang telah ayahnya berkatkan Esa berkatkan dalam hatinya hari-hari perkabungan ayahku akan segera tiba dan aku akan membunuh Yaakob adikku salah Yaakob ya diberitahukanlah kepada Ribka berkatan Esa anak selumnya itu lalu ia menyur dan memanggil Yaakob anak fungsinya dan dia berkata kepadanya biarlah mengengkau Esa anak akan mengasih dirinya dengan membunuhmu jadi sekarang anakku dengarkanlah suaraku dan bangunlah larilah dan bangunlah melarikan dirilah ke Haran kepada selaban saudaraku disuruh cari istri kau harus tinggal bersama beberapa hari sampai kegeram ke kamu surut sampai kemarin kakakmu beralih daripadamu dan dia melupakan apa yang telah berbuat kepadanya maka aku akan menyuruh engkau dan menjemput engkau dari sana mengapa pula aku harus kehilangan kamu berdua dalam satu hari Ribka berkata kepada Isak aku telah cemur dengan hidupku karena kehadiran anak-anak perempuan Khed pedis sekali Yaakob mengambil seorang istri dari anak-anak perempuan Khed semacam itu dari anak-anak perempuan negeri ini apa arti hidup bagiku keberan Isak memanggil Yaakob dan memberkatinya dan memberintahnya serta berkata kepadanya janganlah kau mengambil istri dari anak-anak perempuan kenaan bersiapah pergilah ke padan aram ke rumah betul ayah dari ibumu ambillah bagimu dari sana seorang istri dari anak-anak perempuan laban saudara ibumu biar Tuhan maha kuasa nah ini sada ya ini tajuk biar Tuhan yang maha kuasa memberkatimu dan membuat kamu banyak cucu dan menjadikanmu banyak biar kamu menjadi suatu himpunan bangsa berat dia memberikan berkat abram kepadamu dan kepada keturunanmu untuk membuat engkau memiliki negeri pengembaraan ini yang telah Tuhan berikan kepada abram demikian eh udah 27 dulu ya oke kita cut dulu di 27 ya jadi sini di pasal 27 ini Yaakob mengambil berkat secara salah tetapi dia tetap orang terpilih jadi itu memang kadang orang bisa merasa tidak adil jadi orang terpilih melakukan salah tapi tetap dibilah kenapa ya karena terpilih ya legal orang terpilih itu luar biasa jadi kalau anda orang terpilih anda salah anda lebih banyak diampuni daripada orang yang tidak terpilih nah itu memang ya kadang dianggap tidak adil tapi ya demikianlah Tuhan Tuhan kita itu ya seperti itu kalau kita protes kok seperti itu tidak adil ya itu hak eksekutif ya hak prerogatif seorang raja gitu jadi kalau seorang raja sudah memilih gitu ya ya tidak ada yang bisa protes gitu tidak punya kuasa protes ya harus terima saja itu konsep kerajaan baik demikian semua kita bisa belajar jangan sampai kita berbuat salah seperti Yaakob walaupun anda orang terpilih karena ada dampaknya ya nanti di kemudian hari Yaakob ini harus dihancurkan ya kekuatan muslihatnya harus dihancurkan dan apa ya dipukul panggal pahanya jangan sampai kita begitu Tuhan hidup bersama kita amin selamat menikmati